Intro Dilihatin dengan celana pendek atau baju yang kelihatan belahan Terus apa bilang? Anak malam sayang Bener ya? Bener ya? Bajunya sih, kalau selama dia centil-centil sih gak masalah ya Maksudnya aku pede lah, maksudnya aku gak jelek-jelek banget Maksudnya dia mau godain cowok juga, aku masih menang lah Cuman kalau ketika dia pakai baju seksi, aku tuh kayak gak ikhlas gitu Wah, dilihatin, walaupun sih cowok itu gak ngeliatin Tapi kan kita gak tau, misalnya dia datang ke lokasi Dengan celana pendek atau baju yang kelihatan belahan Terus aku bilang, kamu mau berbagi rejeki sama kru? Aku bilang kayak gitu, aku gak terima gitu loh Kita memang public figure, maksudnya berpakaian itu fashion Cuman kan aku juga manusia sayang Aku juga punya rasa Anak malam sayang Yaudah kamu keluarnya malam aja kalau gitu Karena aku ke lokasi kamu malam Iya, kalau dia pakaiannya tertutup silahkan turun Tapi kalau pakaiannya tertutup, udah di mobil aja Di mobil, kalau aku pakaiannya kebuka, suruh di mobil aja gak boleh keluar Iya, makanya aku sekarang lebih ke pakaiannya yang kayak karung gitu ya Ketutup semua Iya Terus kalau dimintain foto, misalnya kamu lagi dimana? Misalnya aku lagi kerja dan dia mau kemana gitu kan Foto dong Dia pinter, sekarang fotonya juga bagian sampe sini doang Eh ternyata di bagian bawahnya tuh kebuka Aku baru tau loh Tapi tetap ketahuan Sayang foto sayang Bagian atasnya dinaikin dulu sama dia kan Nanti aslinya keluar tuh yang di instastory-nya Oh ternyata bajunya seksi Iya, misalnya dia pake rok Roknya pendek di depan, di belakang gak Jadi dia fotonya dari belakang Aslinya pendek depan gue Nih, dalam kan roknya Nggak, dia suka kayak gini Kadang di omongan sama di hatinya beda Aku yakin kok setelah nikah Apalagi punya anak Pasti dia akan lebih tertutup Dan gak mungkin lah dengan umur 40-an Dia masih terbuka kayak gini Lebih dibilang kayak apa Ini aja udah mulai tertutup Lihat deh pakaiannya Biasanya kan Bar-bar banget dong Sekarang udah mulai tertutup Yang pasti aku akan Tetap mengkontrol dia bagaimanapun Aku kan sekarang pasangan kamu Aku nggak akan memaksa Tapi aku akan Apa ya Ngasih nasihat aja gitu loh Kamu tuh seksi Tanpa terbuka gitu Tapi kalau bagi dia itu suatu kayak Ini hobi aku berpakaian seksi Ya kita jadi cari jalan tengahnya Sebenernya nggak masalah Dia berpakaian pendek Atau rok Cuman kalau ketika dia pake rok Gue pengen dia tuh pake celana short gitu Jadi kalau ketika duduknya nggak Eh duduknya ngasal-ngasalan Masih ada celana short gitu Terus Bagian Bagian atas Oke lah Jangan terlalu yang keliatan banget Boleh lah seksi-seksi sedikit Nggak Langsung gue harus Kamu harus pake yang baju ketutup semuanya Nggak Nggak juga Ya itu kalau nge-DJ Dia ikut Jadi Sebelum pergi Ketempat show-nya Berantem dulu Aduh capek deh Aduh Ya iya dong Kan nge-nemenin Terus Kamu minta aku temenin Ketika bajunya terlalu seksi Aku bilang Yaudah kalau kamu nggak ganti baju Aku nggak nemenin Karena aku nggak tega Yaudah kamu nge-DJ sendiri aja Aku nunggu di hotel aja Akhirnya dia nukar baju Dia ngalah Tutup dikit Oh yaudah aku temenin Berarti Lebih nyaman ditemenin DJ temenin Pak Cil atau Enggak sih Bener ya Bener ya Dia aja ngomong Kalau nggak ditemenin Misalnya pernah waktu itu sakit Terus di hotel aja Nggak nemenin dia Dia ngefoto Dengan emo Sedih Yaudah Akhirnya aku Tetap datang Dia tuh jaim banget Bukan sih aku lebih ke Kalau kamu ikut tuh Lebih nemenin aku di pesawat Takut Turbulen Bener ya Bener ya Kalau kamu perform Yaudah aku temenin Tapi aku nggak datengin Gimana Tuh Udah sih ngomong aja sih sayang Kamu tuh butuh aku Siapa sih? Apa yang gengsel? Iya Iya Kamu lah Kalau aku kan udah jor-joran aja Gila diantara semua pacar aku Ini aku yang menjatuhkan Harga diri aku loh Iya harus menyembah-nyembah ke aku Sayang Kayak gitu Kalo dia masih yang kayak Wah gue nggak mau bucin nih Gue nggak mau ngeliatin nih Tapi aku tahu Dia tuh bucin banget Kenapa bisa gitu kak Dina? Hah? Enggak Dia sama-sama nyaman nih Nyaman-nyaman aja Kan yang kalian tahu kan Kalo di Mau diinpot diamond Atau di berita atau apa Kan Pasti keliatannya Aku yang meluk dia Megang tangan Kalian nggak tahu aja Di belakangnya Kadang tangan aku ditarik Jadi seakan-akan aku yang meluk Gitu Dia yang maksa Ya karena itu kan Aku aktif aja tangannya Kamu juga paling aktif tangan Aktif apa? Tangan Baru hari ini Kita udah janjiannya udah lama Jadi mau beli rumah Ya Buat Bukan investasi ya Ya buat anak aku lah Oh ya aku juga beli rumah buat anak aku lah Ya Anak kita dong gitu loh Ya anak kita Anak aku Dinar candy kecil Ya kalo kamu beli rumah buat aku Atas nama aku Boleh Nanti kalo udah nikah Kalo nggak nanti ribut sayang Orang yang udah nikah aja Ketika dia pisah Itu mereka ribut Artagono gini Gimana kita pacaran Tapi aku beneran Kalo kita udah nikah Pasti semuanya Atas nama kamu Sama anak aku lah Terus kalo Kamu pas Lagi syuting Yang Pacar-pacaran gitu Sama cewek lain Aku bawa sniper Ya kamu kan bisa request Sayang Kamu nggak boleh ya Ciuman bibir Atau apa Kan Dari skenario aja Udah bisa Itu kan kebutuhan Aku rasa kamu tau kok sebenernya Itu kebutuhan Kamu mendingan Itu deh main film ajab aja Soalnya kalo film cinta itu Pasti pegangan tangan Tatap-tatapan Cium Dia kemarin baru cium pipi cewek lain Lelukan Emosi ya Bahas lagi Mau dibahas lagi Iya Mendingan aku kan ciuman pipi Karena skenario Kalo kamu ciuman kening Karena apa Itu sebelum jadian sama kamu Seram ya main tiktok Mak kamu ya Kalo aku kan cemburunya Ada alasan Kalo dia Nggak ngerti itu Cemburunya Biar kayak Gini loh Dia ketika salah Dia harus nyari kesalahan Aku juga Jadi biar Dia itu nggak disalahin Masa gitu Gila 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 Terima kasih.